Hai biasanya kan bulu sayap itu jatuh awal dan sampai nanti yang terakhir Mas untuk bulu sayap itu karena berjalannya jatuhnya bulu sayap itu dari awal cuma habis itu cuma 121212 sampai nanti terakhir itu juga bulu sayap Mas jadi saya belum selesai ekor akan turun turun Oke udah udah sudah jatuh dulu ya kan dulu dulu ekor udah tumbuh sayap aja kadang belum selesai itu makanya kita perlu kontrol selama itu selamat menikmati selamat menikmati kita akan kaji lebih dalam tentang murai batu dengan pakarnya langsung Mas Heri ini dalam merawat burung murai batu setahu saya belum pernah gagal dalam mengorbitkan burung murai batu kita akan kupas tuntas dengan Mas Heri sehat atau Mas Heri Alhamdulillah Mas Agus mereview penampilan salah satu gacauan Mas Heri yang bernama Venom kemarin selamat menikmati selamat menikmati sehat menikmati sehat menikmati sehat menikmati sehat Nah ini hal-hal apa sih yang membuat Venom itu Tidak maksimal Dan apa yang akan Mas Yeri kerjakan Terhadap Si burung ini Si Venom Melihat dari penampilannya kemarin Ya kalau Kembali lagi ya Mas Yeri Kita membahas Venom ini Karena Memang Saya Nerima burung itu kan memang Untuk kondisi itu memang tidak fit Karena kurang fitnya itu Mabung ini memang Tidak tuntas Nah makanya untuk kedepannya cuma saya juga Bersabar Nunggu burung ini nanti Mabung lagi Nah kalau mabung Nanti saya rawat mabung Dan Dengan harapan setelah Mabung ini Mabung nanti itu Burung itu bisa Kembali ke top Formnya Sebelumnya Venom ini Luar biasa ya Dasar ya Mas Yeri Penampilannya itu Sebelumnya Ya kabarnya kayak gitu Mas Karena ini cuma Take covernya pas Kondisinya Kondisinya pas Sudah Sudah enggak bagus ini Oke Sambil nunggu mabung Mas Yeri melakukan ini ya Gas tipis-tipis Gas tipis-tipis Silat beran untuk tahu Seberapa sih kerjanya Venom Nah oke Mas Yeri Bagaimana merawat Burung mabung itu Kalau saya Awal itu kan pasti Burung mabung itu kan punya Tanda Mau mabung kan gitu ya Mas Awalnya itu kan Biasanya itu Rontok bulu sayap Jadi dari burung Enggak ngapa-ngapa Dalam arti Ini masih utuh bulunya Ini kok Ada bulung sayap Bulu sayap itu jatuh Mas Oke Nah itu baru Saya itu baru Masuk ke perawatan mabung Tapi kalau belum ada Bulu yang jatuh Biasanya itu sayap Mas Untuk awal itu sayap Itu saya belum Ke perawatan mabung Oke Tapi kalau udah sayap ini jatuh Satu entah dua Baru tak rawat Mabung itu tadi Nah untuk perawatan mabung Biasanya cuma gini Jadi Bulu sayap Oh ini ada yang jatuh Satu entah dua Nanti setelah itu Saya full krodong Mas Agus Saya full krodong Untuk tempat Penggantungan yang di rumah Itu saya bisa Saya pindah Saya pindah Ke ruangan yang lebih Anget Suhunya Nah gitu Karena di rumah itu Ada yang Rumah pokok kan Genteng Kalau yang di kandang burung itu kan Asbes ya Atasnya Mas Nah makanya Kadang saya pindah ke Kandang burung Karena Untuk suhunya Lebih Anget Di situ Di kandang burung itu Nah setelah itu Nanti biasanya saya paling Dua tiga hari itu Mandi siang Mas Di awal-awal ini Ya enggak awal Sampai Selesainya Anu itu Sampai selesainya Mabung itu tadi Jadi gimana Mas Kalau kebanyakan orang itu kan Kalau burung mabung Takut Mandiin ya Mas Kalau enggak Saya enggak Sarawat itu Tapi Tiga hari sekali Itu mandi siang Mandi siang itu Sekitar jam berapa Sekitar jam 12 Ke atas Jam 12 Jam 1 Setengah 1 Itu tak mandiin siang Habis mandi Selesai Langsung masuk kurungan Oke Habis itu langsung Krodong lagi Tak kembalikan ke Tempat yang bersuhu Angat tadi Tadi Ya ke kandang burung itu Nah Itu dari Rawatan Apa ya Rawatan mandi Dari EF Extra voting Extra votingnya itu Biasanya saya Kurangi Mas Upama burung Sehat normal ini 5-5 Kalau pas Mabung itu Pagi 2 Sore 2 Gitu Nah Untuk Pengondisian Kurungan Itu biasanya Selama Mabung ini Enggak pernah Tak bersihkan Kotorannya Kotorannya itu Enggak pernah Tak bersihin Sampai Selesai mabung Selesai mabung Dalam arti Selesai mabung ini Bulu yang besar-besar itu Sudah Rontok semua Dari sayap Dari kor Itu kan bulu-bulu besar Mas Nah kalau bulu-bulu kecil Memang agak susah Kita mengikuti kan Wah ini udah copot Belum Kalau enggak terlalu banyak Tapi Terutama itu Bulu-bulu besar Itu biasanya Nanti bisa sampai Satu setengah bulan Mas Agus Enggak tak bersihin Berarti itu Numpuk Banyak sekali Kotorannya disitu Sudah kayak candi Perambanan Mas Agus Mas Eri Apa enggak Mengganggu kesehatan Burung itu sendiri Mas Dengan kotorannya Yang banyak Seperti itu Selama pengalaman Saya ini Enggak ada Mas Agus Karena Disitu itu Juga enggak Terlalu bau Karena Membeliknya Juga kering Kering Jadi enggak Terlalu bau Enggak terlalu Apa ya Ada Dewan-dewan kecil itu Belatung Belatung Enggak ada Kalau di tempat saya Ini pengalaman saya Cuma Nanti Dengan tujuan Apa sih Kotoran ini Enggak tak Bersihkan Itu karena Menambah Hangatnya Suhu Di dalam Kurungan Mas Karena full krodong Kan ini Nah Dari melek Itu kan Keluar amunia Mas Gasamunia Gasamunia Ini kan Anget Itu Menciptakan Suasana Lebih Anget Di dalam Kurungan krodong Tadi Iya kan Itu biasanya Nanti Mempercepat Rontoknya Bulu Bulu tua Itu Kalau Tujuan mandi Itu buat Membuka Buka pori-pori Bulu Biar Gampang Lepas Makanya Saya Kadang Bertanya-tanya Sama temen Ini kok Tempatku Kok burungnya Untuk Mabung ini Kurang Lancar ya Mas ya Kan gitu Saya langsung Mas Kadang tak Tembak Gini Enggak pernah Mandi ya Enggak pernah Mas Oh Ini Karena Kenapa Karena Pembukaannya Pori-pori Itu Pas dia Mandi Mas Pori-pori Bulu Itu Nah itu Mandi itu Langsung Balik kekurungan Krodong lagi Itu nanti Besok Itu Biasanya Udah Banyak Yang jatuh Selama Proses Mabung Ini Mas Dengan Banyaknya Kotoran Itu Kan Tadi Ada Anggapan Orang Takut Ya Kena Penyakit Atau Apa Terus Mas Jari Main Vitamin Selama Burung Ini Mabung Diberi Vitamin Apalah B Komplek Atau Misalnya Diteteskan Tidak pernah Mas Enggak pernah Murni Murni Polosan Jadi Adanya Cuma Disitu Cuma For Sama Air Minum Ini Ganti Kalau Air Minum Pasti Mas Harus Ganti Terus Ganti Ya Pokoknya Keberusahannya Tetap Tak Jaga Kalau Air Minum Mas Tadi Satu Setengah Bulan Itu Paling Lama Itu Bisa Rontok Semua Kalau Sepraktek Saya Mas Itu Alhamdulillah Selesai Tuntas Itu Setelah Itu Baru Kita Bersihkan Kalau Memang Benar Benar Dilihat Dikontrol Biasanya Bulu Sayap Itu Jatuh Awal Dan Sampai Nanti Yang Terakhir Mas Untuk Bulu Sayap Itu Karena Berjalannya Jatuhnya Bulu Sayap Itu Dari Awal Cuma Habis Itu Cuma Satu Dua Satu Dua Sampai Nanti Terakhir Itu Juga Bulu Sayap Mas Jadi Sayap Belum Selesai Ekor Akan Turun Turun Udah Udah Jatuh Dulu Ya Kan Jatuh Dulu Ekor Udah Tumbo Sayap Aja Kadang Belum Selesai Gitu Makanya Kita Perlu Kontrol Selama Itu Perlu Kontrol Mana Yang Masih Agak Merah Karena Bulu Tua Biasanya Warnanya Agak Merah Kemerah Merahan Kalau Bulu Yang Tumbuh Baru Hitam Pekat Ini Kira Kira Ada Enggak Yang Bulu Tua Ini Kalau Disitu Masih Ada Bulu Tua Berarti Saya Belum Berani Bersihin Dulu Oh Gitu Tapi Kalau Kok Ini Sudah Bersih Semua Bulu Tua Sudah Baru Tak Bersihin Oke Jadi Pengamatannya Memang Fokus Di Bulu Sayap Dulu Ya Mas Kalau Kalau Bulu Sayap Beres Semua Berarti Sudah Selesai Mabung Selesai Mabung Nanti Paling Disitu Ada Bulu Bulu Kecil Kalau Bulu Bulu Kecil Ini Kan Enggak Terlalu Mengganggu Untuk Performanya Setelah Mabung Ini Enggak Terlalu Tidak Terlalu Fatal Fatal Jadi Ini Singkat Cerita Setelah Bulu Sayap Memang Sudah Tidak Ada Yang Jatuh Ini Berarti Mabung Ini Sudah Selesai Mabung Selesai Tapi Dengan Kontrol Bulu Sayap Ini Memang Benar Benar Ganti Bukan Kok Ini Sudah Jatuh Enggak Tapi Benar Benar Ganti Semua Nah Gitu Prosesnya Tadi Mabung Selesai Dulu Dipastikan Semua Bulu Sudah Jatuh Disayap Sudah Selesai Semua Baru Ini Yang Namanya Proses Mabung Ini Perawatan Mabung Kita Sudah Dan Ganti Dengan Perawatan Yang Untuk Dorong Oke Teman-teman Pembahasan Yang Sederhana Tapi Sangat Masuk Akal Dan Mungkin Banyak Yang Tidak Tahu Dari Kalangan Kita Kita Tunggu Tayangan Berikutnya Ketemu Lagi Dengan Mas Hiri S.A.J. Dalam Tayangan Konten Murai Batu Salam Kicau Wania S.A.J.